Halo semuanya, selamat datang di R-Motion Channel Kali ini gue mau ngejelasin tentang science di game Civilization VI Mulai dari penjelasan apa itu mekanisme science, apa artinya science Dan gimana cara kita maksimalin science pertanian kita di Civilization kita Hingga kita memperoleh science victory atau kemenangan pakai science Di game kali ini gue pakai Rusia, ini cuma nyontohin aja Meskipun sebenarnya si Peter Rusia ini dia kuat di kultur, cuma gak apa-apa Sebenarnya setiap Civilization itu bisa menang semua victory type, semua tipe kemenangan Dan Rusia juga bisa dia menang pakai science Ini juga yang paling pertama mungkin gue mau ngejelasin apa itu science Science adalah kelihatan dari sisi kiri atas ini Di game Civilization VI itu adalah sebuah unit, sebuah bilangan Yang akan jadi objektif kita main game ini Ini kita, apa tujuan kita main game ini diantaranya adalah kita harus dapetin science sebanyak-banyaknya Selain juga kita dapetin kultur, gold, faith, diplomatik, ini termasuk game objektif ya Karena science ini dipakai untuk riset teknologi yang ada banyak ini nih Ada banyak banget teknologi yang harus riset pakai science Dan kalau sekarang science gue plus 2,8 Karena ini masih awal-awal ya, ini kalau sampai akhir-akhir itu bisa sampai ribuan plus dua ribu segala macem Dan 2,8 pertunan ini dipakai untuk riset teknologi Contohnya kayak ini nih, Animal House Bantry itu dia butuh 25 science Dan karena gue punya 2,8 science setiap turn Dan akhirnya muncullah gue butuh 9 turn untuk nyelesain teknologi, riset teknologi ini Jadi semakin banyak kita, science output kita Misalkan gue punya 10 nih, gue punya plus 10 di turn ini Jadinya aku cuma butuh 2 nih Cuma butuh 2 turn untuk nyelesain riset teknologi ini Dan semakin banyak science kita, maka kita akan semakin cepat riset-riset teknologi yang ada Dan semakin powerful kita Untuk dapetin science di game Civilization ini Kita ada berbagai cara Cuma yang paling utama ya adalah kita ngebangun distrik yang namanya kampus Jadi di game ini ada beberapa tipe distrik ya Salah satunya kampus Dan kampus ini kalau kita bangun Kita akan dapetin 2 science untuk tiap populasi di kota yang kita bangun Distrik ini Jadi distrik ini bisa kita bangun di tiap kota Dan kita akan dapetin basicnya itu plus 2 science untuk tiap populasi Jadi kalau misalkan gue punya, populasi gue sekarang ada 3 Kalau gue bangun kampus disini Gue akan dapet science shieldnya itu 6 bonus science shield dari kampus itu sendiri Nah selain dari bonus plus 2 science untuk tiap populasi Gue juga akan dapet yang namanya bonus adjacency Jadi adjacency bonus itu Kalau misalkan distrik itu kita bangun di tempat-tempat tertentu Maka dia akan dapetin hasilin bonus yang lebih gede Dibanding kita naruhnya di tempat-tempat yang lain gitu Nah kayak kampus ini nih Misalkan gue mau niat naruh kampus disini Kan tadi kita lihat nih si kampus ini Dia adjacency bonusnya salah satunya adalah dapet dari mountain Dari gunung ya Jadi ini harus kita hafal ini adjacency bonusnya Dapet 1 plus 1 science untuk tiap sisi dari mountain Plus 2 untuk siap geothermal visor dari reef Dari Great Barrier Reef Dapet dari Pamukale Sama dari Old Faithful Jadi itu yang major adjacency nya itu plus 2 Kalau yang satu itu standar Ini harus kita hafalin Dan disini kan kalau kita lihat nih Tali ini kita akan berhadapan sama 3 sisi gunung 1, 2, 3 Jadi kalau kita bangun disini Kampus contohnya Nah kita dapet 3 science Ini namanya bonus adjacency nih Jadi ini belum termasuk sama Kalau misalkan kita punya tadi 1 atau 3 populasi lah Kan 3 x 2 jadi 6 Ini akan ditambah lagi sama science nya si ini Si dari bonus aja Si bonus ini jadinya plus 9 Makanya itu adalah salah satu sumber utama kita dapetin science Dan kita bisa lihat di sisi ini Di sifilopedia kita lihat aja kampus Selain Kampus itu selain ngasilin yang namanya Oh ini udah Selain ngasilin yang namanya science output Dia juga akan ngasilin yang namanya Great scientist point pattern Ini kalau kita lihat nih Apa sih great scientist point Maksudnya kalau kita udah bangun Kampus Itu kita akan dapet Yang namanya great scientist point Dan great scientist point ini dipakai untuk Dapetin yang namanya great people Great people nya adalah great scientist Nih kalau kita lihat Jadi tiap-tiap era itu Punya great scientist nya Punya great people nya masing-masing Makin ke atas itu makin oke Dan kalau Kita akan juga bersaing sama yang lain nih Ini kan nama-nama player ya Nama AI Kalau buat Rusia Sebelumnya kita pakai Rusia Kita masih 0 karena kita belum punya kampus Kalau kita bangun kampus tadi Kita akan dapet 1 nih Plus 1 Plus 1 Butuhnya berapa Si great scientist ini gak tau Jadi semakin banyak kita bikin kampus Atau bisa juga kampus itu kita upgrade Misalkan kampusnya kan bisa di upgrade Jadi library Terus jadi research lab Jadi university Segala macem Dan itu akan meningkatin yang namanya Great people point Nah semakin banyak kampus kita Semakin banyak yang kita improve di kampus itu Maka kita akan menghasilkan Great scientist point Nah ini kita udah kebuka peta Lebih banyak sedikit Dan kita nemu yang namanya Apa Geothermal visor Sama tadi Rift Nah jadikan kalau kita lihat Si kampus ini Dia Adjesensi bonusnya itu Yang plus 2 itu Salah satunya dapat dari Rift sama Great barrier Eh udah sama Sama Geothermal visor Nah kayak Kalau disini kita taruh Saya kampus disini kan Dapetnya plus 3 Nah kalau disini juga nih Karena kita Meskipun ini mountainnya cuma 1 Cuma karena kita disebelahnya Geothermal visor Dia akan dapat plus 3 juga Nah ini oke banget nih Lumayan Plus 3 Dan kalau disini Kalau ini disebelahnya Rift ya Rift kan juga dapat plus 2 Jadi kalau kita bangun disini Tampaknya minimal plus 2 nih Terus Misalkan kita mau taruh Apa Government Plaza disini Disini kita taruh Kan plus 1 ya Salah satunya Plus 1 adjesensi Pasti jadinya nambah 1 lagi Plus 4 Itu Untuk Contoh dari Science Adjesensi disini Ini Gue udah bangun Kota ketiga gue Dan kita bisa lihat Disini gue nemu Adjesensi bonusnya Yang plus 5 Ini gede banget Kalau kita bangun Kampus disini Kita dapat plus 5 adjesensi Ini Oke banget sih nih Ya Ini Gue fast forward aja Jadi kita udah di turn 181 Udah Udah jauh banget Kita main Kota kita juga udah ada banyak Udah lebih dari 10 Ini Coba lihat science Kita udah plus 702 Ya gede banget Plus 692 kultur Sama Kita punya Plus 630 Apa namanya Fate Gold kita juga Plus 539 Ini Ini kita udah masuk Hampir di endgame Nah ini Sekarang gue mau ngejelasin Gimana caranya Kita dapat Science victory Nah jadi kan Salah satu Tipe victory itu Di game Civilization 6 Ada Ada beberapa Ada dari science Ada juga dari score Kultur Tourism Domination Kita perang Sama religion Sama diplomasi Ini gue mau jelasin Yang Caranya kita menang Science victory Nah disini udah dikasih tau nih Syarat kita mencapai Science victory itu Ada 1,2,3,4,5 Ada 5 tahapan Yang pertama adalah Launch satellite Kita naruh satelit Di orbit kita Di atas Dan ini Kebukanya itu Syarat paling pertamanya Adalah kita bikin Space port Space port itu Tek di teknologi Tree nya itu Udah agak jauh Setelah Ah ini di rocket tree Jadi kita pertama-tama Untuk bisa Launch satellite itu Kita reset dulu Sampai kesini nih Nanti Bisa kita kirim Satellite Cuman gue lupa Yang mana Tapi kayaknya ada di Sekitar-sekitar sini nih Nanti kita Habis itu Bisa juga Kita buat moon landing Kita naruh orang Di bulan Lalu bisa Kita Naruh Kolonisasi Mars Nanti yang terakhir juga Kita terus eksplorasi Luar angkasa Sampai Kita menang Science victory Cuman yang paling pertama Yang major stepnya itu Kita bikin space port Munculnya di Racketrii teknologi Ya Intinya sih Kita disuruh jadi Elon Musk Kalau mau menang Science victory Di Apa Di game Civilization Siknani Kalau dilihat nih Gue udah Coba buat Di beberapa kota Ini space port Ini juga Space port Dan disini Ntar loh Gue kayaknya bisa beli Space portnya itu Gue bisa beli Nah Novgorod ini Gue bisa beli Space port Nih kan Inilah salah satu Kerennya Pake Governor si Moksha Karena gue juga Udah punya Religion Faith gue udah gede banget Gue bisa beli Space port Coba nih Dia bisa beli Salah satu skillnya Si Siapa Si Moksha ini adalah Dia Divine architect Allow siri to purchase Districts with Faith Dia bisa beli Beli bangunan Pake Faith Dan salah satunya itu Adalah space port Kayaknya gue langsung Mau beli aja Disini Taruh space portnya Ada space race Terus Nah coba dulu Udah aku buka Belum ya Gue mau Ngelon Satellite Nah ini Abis kita bikin Space port Kita udah jadi Kita bisa Bikin yang namanya Lens earth satellite Ini adalah salah satu Tahapan Untuk Masuk Ke Sini nih Tahapan pertama Nanti kalau kita udah Selesai Apa Produksi kita Untuk lens satellite Nanti kita dapet Satu titik disini Nah kita tandanya Udah 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 selesai Satu tahapnya Udah ada juga Ininya Tahap di Rinciannya Build space port Research rocketry Launch earth satellite Ini Research Research satellite Launch moon landing Itu semua ya Ini salah satu Ini sih Menurut gue Salah satu Yang paling susah Karena panjang Perjalanannya Untuk bisa menang Science victory Banyak Dibanding Contohnya Kayak Apa Kayak Kita mau Kultur Menurut gue Lebih gampang Kultur Atau bahkan Religion victory Itu jauh Lebih gampang Karena Untuk Kayak tadi Kita lihat aja Untuk Buat Nyampe Satu Ini Nyelesaikan Satu Project Ini Ada tiga Tahapan Ada tiga Yang harus Dilakukan Ini ada dua Ini bisa Mungkin Kalau yang buat Jago-jago Dia bisa Di bawah Dan 200 Itu dia Bisa menang Science victory Tapi itu Udah Udah jago Banget Udah Satu Udah Satu Mencapai Yang tersendiri Cuman Biasanya Kalau kayak gue Bisa 300 Di atas 300 Tergantung Juga Gimana Hoki Kita Menemukan Lokasi Inilah Lokasi Petanya Kayak gimana Lokasi Kota-kota Kita Gimana Mungkin Untuk Sementara Sampai Situ Dulu Ini Tinggal Nyelesaikan Beberapa Tahapan Lagi Dan Kita Udah Bisa Dapat Science victory Oke Sampai Sini Dulu Thank you For Watching See you Again Bye Bye